Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih saya mempunyai bawang putih. Dan bawang putih ini saya konsumsi apalagi kalau badan saya sedang tidak enak. Rasanya getar-getar di lidah itu seperti pahit-pahit awet yang tidak hilang-hilang. Maka biasanya harus dimakan dengan makanan lain bersamaannya, konsumsinya bersamaan dengan makanan lain yang lebih enak. Supaya ini bisa masuk bawang putih ini. Dan akhirnya apa? Rasanya nanti akan di mulut itu tidak enak. Bahkan kalau orang tidak menyadari bahwa ini untuk obat mungkin ada kolesterol, jantung, asam urat. Semuanya itu kemudian bisa dikurangi oleh bawang putih ini. Maka orang pasti tidak mau makan mentah-mentah bawang putih ini. Jadi rasanya tidak enak tetapi kemudian kalau dimakan akan mengakibatkan efek kedepannya adalah badan diberi kekuatan, daya tahan, tubuh diberi semacam apa istilahnya itu membuat badan kita menjadi semakin mempunyai daya tahan sekaligus juga mengusir segala macam penyakit. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang bahwa Yesus akan meninggalkan para muridnya dan para muridnya itu tentu saja bersedih. Tetapi Yesus mengatakan, Kamu seharusnya akan bergembira karena aku meninggalkan kamu dan menuju kepada Bapak. Karena aku akan meninggalkan roh penghibur, roh kudus itu yang akan menemani kamu, menyertai kamu. Jika aku tidak pergi kepada Bapak, maka roh kudus, roh penghibur itu juga tidak akan datang, tidak akan terkirim kepadamu dan kamu pun tidak akan merasakan dorongan, perlindungan dan juga kekuatannya. Saudara-saudari yang terkasih, dilema itu yang menjadi sesuatu. Kalau makan bawang putih tadi terasa pahit, tetapi akibatnya badan menjadi lebih enak, maka sama seperti itu. Kita dilema seperti makan buah simalakama. Kalau kita ditinggal oleh Yesus, kemudian akhirnya kita tidak akan pernah menerima roh penghibur, roh kudus itu. Tetapi kalau kita merelakan dan bergembira ketika Yesus menuju kepada Bapak, menyiapkan tempat bagi kita, para murid semuanya, maka dari situlah kita akan mendapatkan roh penghibur itu. Roh yang menghinggapi masing-masing dari kita untuk penuh pengharapan, untuk penuh semangat, untuk tidak pernah lelah berserah diri. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai atau paling tidak melihat, pernah melihat, seorang nenek tua yang dia bekerja setiap hari menjual plastik di pasar. Kemudian dia sekaligus juga kadang-kadang menjual makanan-makanan kecil untuk diedarkan kepada para pembeli. Dan kadang-kadang nenek itu mampir di salah satu tempat, dia dari pasar pakem ya, di salah satu tempat di gereja pakem itu, untuk minum air dari sumur di mana sumur kitiran emas itu, tempat siarah di depan, di dalam gereja, di depan patung Bunda Maria, ada sumur besar, dulu masih kecil seperti itu. Dan sumur yang lama, sumur kecil, itu dengan timbanya sendok, dengan timbanya cangkir, untuk menimba dan kemudian diminum. Dan ibu itu, atau nenek itu yang menarik adalah, dia merawat cucunya yang kena hidrosepalus. Dia dititipi oleh anaknya, anaknya bekerja sebagai buruh pabrik di Tangerang. Kemudian karena anaknya itu mempunyai bayi yang hidrosepalus, maka dia dititipkan kepada neneknya. Dan neneknya ini, dengan tekun, dia merawat cucunya yang hidrosepalus. Sambil bekerja, justru bekerja di pasar jual plastik, jual makanan kecil apapun, yang dia dapatkan untuk dijual lagi, itu sebagai perjuangannya yang tidak pernah putus asa. Dia sudah menerima roh penghibur, roh kudus, roh yang tidak pernah membuat dia putus asa, tetapi juga selalu penuh semangat, penuh keyakinan, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan rejeki di dalam merawat cucunya yang sakit hidrosepalus tadi. Maka, saudara-saudari yang terkasih, kita juga diharapkan, merasakan kemungkinan kepahitan, tetapi roh penghibur, roh kudus itu, tidak pernah membuat kita putus asa. Salam kamir, kaguman ilahi, mengarah pada iman dan rahmat.